Selamat pagi, hari ini tanggal 20 Mei 2021 Kali ini saya kedapatan kasus kerusakan Dimana mesinnya mati hidup seperti ini Diagnosa pertama yaitu kerusakan pada RAM Atau RAM yang tidak terbaca atau RAM yang rusak Ini yang sudah saya lakukan yaitu mengganti RAM Dari RAM baru sekitar 3 kali Dua baru yang satunya itu pakai yang normal Ternyata hasilnya nihil masih sama seperti ini Mati hidup Kesimpulan saya yaitu masalah bukan pada RAMnya Karena RAMnya yang dari sini juga saya pakaiin ke yang lain itu normal-normal saja Dalam artian normal nyala, nyampe-nyala, nyampe pause, nyampe keluar Tampilan Windowsnya Kemudian saya coba ganti power supply ya Power supply ini baru ya Itu wadahnya masih ada Hasilnya sama saja nihil kayak gini Jadi saya simpulkan kerusakan bukan dari RAM ataupun power supply Yaitu masalahnya ada di motherboardnya Saya nggak paham motherboard kalau kayak gini rusaknya dari apanya Yang pasti si motherboard ini tidak bisa membaca memori yang tertanam Membaca tapi semacam kayak jalurnya error kayak gitu loh Nah ini tuh dia Ini saya tancapin kan kebaca nih Tapi nggak bisa ngebaca nyampe pause BIOS gitu loh Oke ini saya coba saya cabut ya Saya matikan Oke ini saya coba matikan Saya cabut RAMnya ya Ini sebagai pembuktian bahwa Si motherboard ini sebenarnya masih bisa ngebaca RAM Cuma entah kenapa dia kalau setelah dimasukin malah error Oke ini saya masukin lagi ya Oke ini saya nyalakan Nah Ini terdengar suara beep yang menandakan bahwa si mesin ini tidak bisa mengenali atau bisa mendeteksi Tidak bisa mendeteksi adanya memori RAM Sehingga Si memori ini sebenarnya dia masih bisa Cuma entah kenapa setelah dimasukin Dia malah jadi error mati hidup terus Mau baru mau bekas mau yang normal sama aja Jadi kesimpulan saya masalah memang ada di Ram di motherboardnya Entah karena korosi ini ada beberapa ya yang kelihatan Sudah pada karatan Karatan Ini juga karatan begini Oke Saya simpulkan bahwa kerusakan ada di motherboardnya Untuk cara nanganinya mau gak mau kita harus ganti motherboard yang baru Oke semoga bermanfaat Jika tidak bermanfaat skip aja Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya